Puji Tuhan shalom, sekali lagi katakan shalom. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sangat bersyukur kita bisa diberi kesempatan untuk datang mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita perlu mendengar firman Tuhan setiap hari karena kita sering melupakan firman Tuhan. Dan setiap hari juga kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Makanya daripada itu kasih karunia ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia ketika kita mampu juga untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saat ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan sebenarnya agak sedikit gugup untuk baru pertama kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan ini. Tetapi saya percaya bahwa ada suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya yang menjadi suatu prinsip dalam kehidupan saya. Bahwa ketika saya tidak mampu, saya punya Allah yang mampu. Ketika saya mampu, itu karena Tuhan yang memampukan saya. Semua karena Tuhan, semua hanya oleh anugerah daripada Tuhan saja. Saat ini kita akan sama-sama melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan suatu tema Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan di tempat ini yaitu scroll, surf, and repeat. Ada PPT-nya. Nah, disitu ada suatu tujuan yang akan kita bahas bersama. Jemaat menyadari bahwa teknologi dapat digunakan untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Membawa orang lebih mengenal Yesus sehingga mau mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi dengan baik. Nah, disini ketika saya mendapatkan ini suatu pesan penting bahwa teknologi itu sebagai suatu sarana penginjilan seperti juga pesan gembala yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Kita tahu bahwa teknologi ini sangat penting untuk pekabaran Injil juga. Beberapa hari baru kemarin kami pulang dari Jakarta. Di tempat ini ada beberapa tim kami yang pergi ke Jakarta juga sama si Tio. Kami pergi di acara Next Gen 2024 di GBI Gilgal. Ada suatu hal, banyak sekali pelajaran penting, banyak sekali hal yang sangat-sangat luar biasa memberkati di sana. Ketika mendengar banyak sekali berkat-berkat, tetapi mungkin kalau saya sharingkan, wah sangat lama. Tetapi saya mengambil suatu kesimpulan, saya mengambil suatu hal yang sangat memberkati di dalam kehidupan saya secara pribadi, yaitu apa saya tidak tulis sebenarnya disini, saya juga baru diingatkan oleh Tuhan bahwa seperti ini teman-teman, Bapak Ibu ngasih di dalam Tuhan. Apapun profesi kita, satu tujuan dan visi kita yaitu kita memberitakan Injil. Yaitu kita dapat membuat orang lain percaya kepada Tuhan. Kita punya profesi apapun itu dimanapun kita berada, tetapi tujuan kita satu, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Makanya daripada itu, beranjak daripada tema ini tersebut, saya mengambil suatu tema besar, kalau ada juga suka-suka menulis tema-tema disini, yaitu iman yang taat kepada Tuhan. Iman yang taat kepada Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Namun daripada itu, saya mau memulai secara cepat, saya mau memulai dengan satu pertanyaan. Ijinkan saya untuk bertanya kepada setiap kita di tempat ini. Apa yang membedakan kita dengan Iblis? Ada yang bisa menjawab? Oh terima kasih buat jawabannya yang sangat banyak. Nah, Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, apa yang membedakan kita dengan Iblis? Mungkin ada yang berkata, saya lebih tahu firman Tuhan daripada Iblis. Eh tunggu dulu, firman Tuhan ditulis, Iblis ada di sana. Iblis lebih tua daripada kita, Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Saya menyembah Tuhan, tunggu dulu, Iblis dulunya menyembah Tuhan. Jadi apa yang membedakan kita dengan Iblis? Saya takut kita di tempat ini, mungkin berpikir, wah berarti kita sama Iblis sama saja ini mungkin. Tidak Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan Iblis, saya boleh sampaikan seperti ini. Yang membedakan adalah ketika roh kudus masuk dalam hati kita, kita memiliki kemampuan untuk taat kepada perintah Tuhan. Iblis itu gak taat. Iblis itu gak taat akan apa yang firman Tuhan tulis. Iblis itu pemberontak. Iblis itu bahkan melawan kebenaran firman Tuhan. Makanya daripada itu kita di tempat ini yang membedakan kita, yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Artinya apa juga di sini? Orang yang gak taat sama seperti? Nah, bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Nah, ada satu kutipan menarik yang saya kutip. Seorang teolog berkata seperti ini. Iblis mengutip kitab suci secara akurat, tetapi salah menafsirkan. Iblis itu banyak sekali mengutip banyak sekali kutipan-kutipan Alkitab. Tetapi Iblis itu salah menafsirkannya. Iblis itu tidak taat sama Tuhan. Iblis itu tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Makanya daripada itu ini sangat penting yang harus kita belajar, yang harus kita tahu. Saya di sini bukan mengajar sekali lagi, tetapi sama-sama kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya setiap kehidupan kita terus bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan saja. Iblis salah menafsirkan. Kebanyakan juga saya bukan menjudgment hamba-hamba Tuhan yang lainnya, tetapi kebanyakan hamba-hamba Tuhan salah menafsirkan. Mereka tidak menggunakan teologi Bapak-Ibu ngasih ilham Tuhan. Ada seorang berkata kepada saya, teologi itu tidak perlu. Banyak kok sekarang STH, MTH, DTH, dokter teologi yang sesat kok dalam pengajaran dia. Banyak saat-saat ini hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta pun yang sesat menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya ingin berkata dari mimbarin di tempat ini, bahwa ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Cara mengenal Tuhan yaitu berteologi ya. Tidak kalau ada orang berkata teologi itu tidak penting, sampai di mana ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu teologi ya. Ada beberapa pemahaman yang keliru. Ada beberapa hal yang keliru yang ingin saya sampaikan satu saja di tempat ini, yang mungkin juga kita pernah berpikir seperti itu. Mungkin, next slide, mungkin pernah kita membaca ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang yang berpikir dan banyak orang yang mengajar bahwa cari dulu Tuhan, maka kamu akan sukses. Cari dulu Tuhan, maka kamu akan kaya raya. Cari dulu Tuhan, maka kamu akan disembuhkan dari penyakitmu. Banyak kan yang menafsirkan ayat Alkitab seperti ini. Tetapi, tahukah Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan? Semuanya itu merunjuk kepada apa? Apakah semua hal? Apakah ketika kita cari Tuhan, otomatis kita akan kaya raya? Ketika kita cari Tuhan, otomatis kita akan disembuhkan? Tunggu dulu, belum? Banyak orang yang percaya Tuhan sampai mati pun, dia tidak disembuhkan. Banyak orang yang percaya Tuhan, mengikut Tuhan sampai dia mati pun, dia tidak mengalami yang namanya kaya raya. Ketika kita mengukur kebaikan dan kasih Tuhan, hanya sebatas materi, kita menghina Tuhan. Ketika kita mengukur kasih Tuhan hanya materi, berarti Tuhan itu membenci Rasul Paulus. Makanya daripada itu banyak yang salah tafsir Bapak Ibu. Mereka tidak melihat ayat yang ke 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Apa yang akan kami pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru ayat 33. Tetapi carilah dauluk kerajaan Allah, maka semuanya itu berhubungan tentang makanan, minuman, dan pakaian. Bukan berbicara tentang kesehatan, kemakmuran, dan punya segala-galanya. Tidak. Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat disini menjelaskan seperti itu. Ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau datang sama Tuhan, engkau akan dicukupkan di dalam segala hal. Amin. Orang cukup itu sangat bersyukur, apa-apa itu cukup kita. Sampai detik ini Bapak Ibu, saudara yang kasih ilham Tuhan. Saya tidak pernah bukan berkata apa ya, saya bukan dilahirkan di keluarga yang kaya. Saya bukan dilahirkan di keluarga yang sangat apa ya kalau saya bilang keluarga yang miskin. Enggak Bapak Ibu. Tetapi saya dilahirkan di keluarga yang cukup bisa. Makan sampai detik-detik ini ketika saya berhenti melihat ke belakang. Saya tidak pernah mendapati Tuhan meninggalkan saya sendiri. Meskipun terkadang saya menjauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan saya. Makanya daripada itu carilah dauluh kerajaan Tuhan. Kita kembali lagi firman Tuhan bukan hanya suatu saran atau nasihat. Tetapi itu adalah suatu perintah yang harus dilakukan. Firman Tuhan itu bukan cuma saran, bukan cuma suatu nasihat. Firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yaitu suatu perintah. Kalau perintah itu tidak dilakukan kita menghasilkan dosa. Makanya daripada itu Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan. Bukan, oh oke saya mau membaca yang ini, 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 oke sudah. Tetapi kita tidak membaca suatu perintah yang harus kita lakukan. Nah saat ini, ada suatu ayat penting yang ingin saya sampaikan. Dan ayat ini sangat menarik ketika berhubungan dengan pertobatan kita. Next slide, saya secara cepat. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jika kita harus hidup, kita harus bekerja dan memberi buah. Buah yang dimasuk Rasul Paulus di sini yaitu buah roh kan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Lanjut, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa nanti hadiah dapat ambil di diok. Ada yang tahu lagi? Kasih, sukacita, pokoknya itulah. Kita latiakan ya. Nah bekerja dan memberi buah, tetapi kita sudah tahu bersama bahwa buah juga ketika kita menjadi pohon buah itu bukan untuk kita nikmati. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita bekerja untuk memberi buah, buah itu dinikmati oleh orang lain. Ketika dinikmati oleh orang lain, kasih kita, sukacita kita, orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita, kita dapat membawa buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang paling penting di ayat ini. Buah jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan. Jangan sampai Bapak Ibu ngasih di dalam Tuhan, justru kalau engkau dibenci orang lain karena Yesus, itu wajar. Yang gak wajar gini, orang lain membenci Yesus karena engkau. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yang wajar ketika engkau dibenci karena Yesus. Yang tidak wajar, orang lain itu membenci Yesus karena engkau. Mari sama-sama kita pikirkan suatu pertanyaannya. Apakah orang lain membenci Yesus karena kita? Atau mungkin juga orang membenci kita karena Yesus, kita ada di mana? Itu pertanyaannya. Masih bersama saya, amin? Amin? Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ingin katakan di sini, next. Yang terpenting bukan seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa besar hidup kita berdampak dan berbuat-buat kerajaan Allah. Yang terpenting ini bukan seberapa lama engkau hidup, durasi engkau hidup, no. Tetapi yang terpenting yaitu seberapa berdampak, berimpak engkau kepada sesama. Untuk kerajaan Allah dan berbuah untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang lama-lama hidup tetapi jadi batu sandungan. Ada orang yang cuma sebentar hidup tetapi dia memuliakan Tuhan. Pilih yang mana Bapak-Ibu ngasih dalam Tuhan? Mending pilih yang lama hidup kemudian berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ingin mengajukan, saya ingin sama-sama mengajak kita melihat suatu hal yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan Bapak-Ibu ngasih dalam Tuhan sebenarnya. Next slide. Tentang kasus bunuh diri. Saya melihat dari WHO kasus bunuh diri. Fakta-fakta penting di sini. Lebih dari 720 orang meninggal karena bunuh diri. Di pertanggal 29 Agustus 2024 itu tersebut. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga di kalangan 15-30 tahun. Eh 15-29 tahun. Saya sudah 30 berarti sudah lewat dari masa-masa bunuh diri Bapak-Ibu. 73 persen dari bunuh diri global terjadi di negara perpenghasilan rendah dan menengah. 73 persen. Alasan bunuh diri beragam. Dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, biologis, psikologis, dan lingkungan yang ada sepanjang perjalanan hidup. Untuk setiap kasus bunuh diri ada lebih dari orang yang mencoba bunuh diri. Percobaan bunuh diri sebelum merupakan faktor risiko penting untuk bunuh diri pada populasi umum. Saya melihat ketika saya melihat 720 ribu orang meninggal. Kalau kita sama ratakan ya itu berarti 40 detik satu orang mati bunuh diri. 40 detik satu orang itu mati bunuh diri Bapak-Ibu. Saya pernah cerita ini ada seorang anak perempuan. Ini kisah nyata ketika dia pada saat itu mengalami masalah persoalan dalam hidup dia. Dia memutuskan untuk saya mau bunuh diri pergi ke jembatan. Di jembatan itu ada banyak orang. Ketika di sana dia sampai di jembatan kemudian dia meloncat. Dan akhirnya dia meninggal Bapak-Ibu. Selidik perselidik Bapak-Ibu. Polisi sampai ke kamar dia dan membaca suatu surat. Saya mau pergi mati bunuh diri. Kalau ada orang yang sapa saya. Kalau ada orang yang panggil nama saya. Saya tidak mau jadi bunuh diri. Tetapi banyak orang di jembatan itu tersebut tidak mau sapa. Tidak mau panggil akhirnya dia mati bunuh diri. If only someone say hello. Jika orang menyapa dia saja Bapak-Ibu. Sapa hey dia tidak mati bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Mengapa mereka bunuh diri sebenarnya Bapak-Ibu. Kesinan Tuhan. Mereka banyak orang yang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Satu jawabannya yaitu tidak ada harapan. Tidak ada harapan Bapak-Ibu saudara. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka tidak melihat harapan ke depan. Mereka tidak melihat hidup yang lebih baik lagi. Haleluya. Masih bersama saya jangan terlalu tegang Bapak-Ibu. Sorry saya agak sedikit lebih cepat karena agak sedikit gugup. Gugup sekali Bapak-Ibu di depan sini. Boleh beri sama-sama tepat tangan buat Tuhan kita. Mereka tidak punya harapan. Saya juga melihat suatu riset. Next. Tahun 2024 ini populasi dunia diprediksi tembus 8 miliar jiwa. 8 miliar jiwa. 8 miliar jiwa Bapak-Ibu ngasih alham Tuhan. Banyak sekali itu 8 miliar jiwa. Saya hari ini masih sendiri. Padahal 8 miliar jiwa ada di dunia ini. Canda, canda. Itu kan yang kalian suka. Canda, 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 canda. Pasti ada waktu yang tepat lah. Amin kotek fuk. Amin. Nah, next slide. Kita melihat 8 miliar jiwa kan. Jumlah penganut kekristenan di seluruh dunia diperkirakan berjumlah 2,6 miliar. Kepercayaan tersebut kekristenan ya. Kekristenan katolik, protestan, dan seluruh. Banyak pokoknya diakumulasi itu terus banyak 2,6 miliar jiwa Bapak-Ibu. Saya lihat dari Wikipedia. Artinya disini saya melihat 5,4 miliar orang di dunia bukan Kristen. Kalau lihat survei, 5,4 miliar orang di dunia itu bukan orang Kristen. Mereka belum percaya Tuhan. Mungkin mereka sudah diberitahukan sama orang lain tentang Tuhan. Tetapi mereka belum percaya. Dan jumlah ini sangat banyak. 5,4 miliar. Mereka belum mengenal dan mendengar cerita tentang Yesus. Ini adalah suatu perkara yang argensit. Ini suatu hal yang mendesak. Ini sangat mendesak Bapak-Ibu. Kedatangan Tuhan sebentar lagi. Masih ada 5,4 miliar orang yang belum mengenal tentang Tuhan. Masih ada 5,4 miliar. Banyak sekali ini Bapak-Ibu. Indonesia 200 berapa? 80 juta atau 70 juta ya saat ini? Masyarakatnya. Banyak ya? 250 juta ya. Mungkin seperti itu. Dan ada beberapa laki-laki disini yang masih jomblo. Wah, sangat menyedihkan. Jangan apa ya? Jangan angkat tangan ya, Clemens. Nah, disini dan juga saya mas. Disini siapa yang bisa memberitahu mereka? 5,4 miliar ini siapa yang bisa untuk memberitahu mereka? Siapa yang bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada mereka? Kalau bukan kita. Mari kita baca ayat Alkitab ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Suara yang kuat saya percaya. Ibadah umum tiga ini ibadah yang penuh semangat. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau baca bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dua, tiga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Dan baptislah mereka. Next. Dua, tiga. Amanat agung adalah kisah anugerah Allah kepada setiap manusia berdosa. Amanat agung adalah perintah yang bersifat mutlak yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita kembali lagi. Bahwa perintah harus dilakukan, perintah itu harus dilaksanakan. Amanat agung bersifat perintah yang harus kita untuk lakukan. Yang percaya Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan menjalankan amanat agung. Saya mau bertanya kita di tempat ini. Siapa yang dalam satu terakhir memberitakan injil kepada sepuluh orang? Boleh angkat tangan? Ada enggak? Ada enggak? Oh, kalau sepuluh mungkin terlalu banyak. Mungkin kan kita, wah, saya dua puluh jadi malu. Malu kan mau angkat tangan, ditakut sombong. Nah, kita turunin, turunin standar. Siapa yang memberitakan injil kepada lima orang? Hah? Oh, mungkin agak sedikit malu-malu lah ya jemaat umum tiga ini malu-malu. Kita, apa lagi yang terakhir? Siapa yang memberitakan injil dalam satu tahun kepada satu orang? Boleh angkat tangan? Ada satu, ada dua, banyak, tiga. Wah, hebat. Nah, ini memang suatu hal yang sangat sebenarnya bisa dibilang juga menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu Kesehatan Tuhan. Bahkan di sekolah-sekolah teologi pun tersebut, hamba-hamba Tuhan terkadang saat ini lupa memberitakan injil. Terkadang saat ini lupa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Sibuk pelayanan katanya. Sibuk melayani membuat potensi kita, membuat tujuan utama kita, itu menjadi hilang Bapak Ibu. Saya juga sendiri terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya berkata Tuhan. Ada waktu kalau yang keluar di kereta, kalau enggak di kereta, di bus, itu pun kayak masih takut-takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kan kita terkenal di sini suku Sunda kan ya. Jadi kayak suku paling besar yang mungkin menolak, menolakkan injil itu tersebut. Takut memberitakan injil kemudian dibakar hidup-hidup. Kalau di tempat saya tidak seperti itu, di tempat saya kan hampir mayoritas itu Kristen. Jadi aman, sana aman. Nah mungkin kita di sini berkata, saya tidak bisa bro. Saya tidak bisa berretorika bro. Saya tidak pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Taukah Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, apakah para rasul pada zaman dahulu itu tersebut, mereka pintar berretorika? Mereka pintar berkata-kata, fasi berbicara? Tidak. Mereka tidak pintar Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Mereka tidak fasi berbicara. Tetapi injil itu sampai kepada kita di tempat ini. Injil itu sampai kepada kita. Tapi mungkin kita juga berkata, kita kurang pintar. Kita tidak pintar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagian besar, saya lihat di sini, jemaat mula-mula tidak bisa membaca dan menulis. Jemaat mula-mula pada zaman dahulu itu tidak bisa membaca dan menulis. Mereka tidak pintar Bapak Ibu Sudara, tetapi mereka menyampaikan injil. Mereka menyampaikan apa yang mereka tahu. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik, gospel itu sendiri. Mungkin kita juga berkata, saya sibuk Pak pekerjaan saya dari pagi sampai malam. Agar supaya dapat menghidupi keluarga saya. Pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman dahulu, mereka bekerja, mereka juga orang miskin. Besok mereka tidak tahu mau makan apa. Kerja satu hari, dapat satu hari, habis satu hari. Besoknya mereka tidak tahu menyampaikan mau makan apa, tetapi mereka menyampaikan sempat memberitakan injil. Akhirnya injil itu sampai kepada kita Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Tidak ada kata lain Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan ini. Untuk hal ini tidak ada kata lain. Hal lain ada dua prinsip yang ingin saya sampaikan dengan cepat. Dua prinsip pemberitaan injil. Yang pertama yaitu memberitakan injil adalah keharusan. Katakan kanan kiri belakangmu, memberitakan injil adalah keharusan. Ayo. Sekali lagi, sekali lagi memberitakan injil adalah keharusan. Nah, saat ini kita lihat sama-sama yang pertama. Di dalam Yohanes 4, ayat 3 sampai 4. Coba next slide. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi Samaria. Saya ingin ceritakan ini. Pada satu kali Yesus mengadakan suatu perjalanan. Kemudian ketika itu Yesus harus pulang. Dia harus meninggalkan Judea menuju ke Galilea. Ketika dia menuju ke Galilea, dia harus melewati daerah Samaria itu tersebut. Nah, di daerah Samaria dia bertemu dengan seorang wanita. Yaitu wanita, siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Wanita, namanya di situ wanita Samaria. Bapak-Ibu. Nah, wanita Samaria itu tersebut. Ketika pada saat itu Yesus bertemu dia, berbicara dengan dia. Apa yang terjadi singkat cerita, wanita Samaria itu percaya Tuhan. Wanita Samaria itu percaya Yesus. Kemudian dia kembali ke tempat dia. Menyampaikan Injil kepada teman-teman dia dan banyak orang yang berbondong-bondong untuk memanggil Yesus. Dan akhirnya pada saat itu satu kota dimenangkan hanya oleh satu orang itu tersebut. Nah, itu yang menjadi cerita daripada ayat yang sudah kita baca ini. Nah, apa masalahnya di sini? Saya temukan masalah. Ketika dari Judea ke Galilea, Yesus kan kalau orang Israel biasa mengadakan perjalanan dari Yehuda ke Galilea itu harus lewat yang biru. Kalau kalian lihat yang biru ini, Bapak-Ibu. Lihat yang biru, orang Israel pada zaman dahulu biasanya lewat di situ. Tetapi yang Yesus ini dia lewat yang kuning. Harus melintasi daerah Samaria. Kenapa orang Israel pada zaman dahulu melewat yang biru? Karena orang Israel pada zaman dahulu tidak bergaul. Tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria mereka anggap bahwa orang yang najis. Orang yang saling kawin campur dengan orang-orang yang najis tersebut. Akhirnya mereka tidak mau bergaul. Mereka berkata bahwa ini orang yang berdosa. Ini orang yang tidak kudus. Ini orang yang menjijikan. Mereka tidak mau bergaul. Tetapi Tuhan Yesus datang. Yesus melewati daerah. Keharusan ilahi ini namanya kalau di dalam teologi. Ada suatu keharusan ilahi yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Samaria dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin daripada kita di tempat ini berkata bahwa ada orang yang kita kenal. Wah dia tidak mungkin bertobat nih. Dia tidak mungkin percaya sama Tuhan nih. Dia pemabuk, perokok. Dia pemakai narkoba, berantem apa-apapun sama Tuhan. Dia tidak mungkin diselamatkan. Eh, ini yang menjadi ingin saya sampaikan di tempat ini. Saya produk itu Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Dulu orang berkata kepada saya. Iya, lu tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Lu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Buktinya di detik ini Tuhan pakai saya Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mau saya. Itu satu kisah dalam kehidupan saya secara pribadi. Dulu saya orang yang bejahat Bapak Ibu. Bukan apa ya. Orang-orang di menado pada saat itu memang terkenal. Bapak Ibu kalau di tempat saya. Seperti saja nama saya Brandon. Mereka sudah tahu. Brandon atau Andre. Sudah tahu Bapak Ibu saudara. Tahu tapi bukan tahu yang baik. Tahu yang jahat. Saya pernah kesaksian di anak muda. Saya berantem dulu sampai dibacok. Di pinggir sini saya dibacok Bapak Ibu saudara. Lapan jahitan. Eh, dua puluh lapan jahitan. Lapan di dalam, dua puluh di luar sini. Waktu itu berantem dibacok Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan. Pada zaman dahulu itu tersebut. Puji Tuhan di samping sini kan. Jadi enggak terlalu kelihatan. Jadi masih agak sedikit bagus wajahnya. Coba kalau di sini kan. Wah, lebih enggak bakalan laku ini kalau seperti ini. Canda, canda, canda. Itu kan yang kalian mau. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan secara cepat. Ada dua orang pendeta. Dua orang misionaris. Mereka yang namanya Donald Ford dan Sweh Sweh Desire. Ada yang bisa baca enggak itu? Sweh Sweh. Ya itulah. Misionaris asal Sweden. Mereka pergi Bapak Ibu saudara ke Afrika. Mereka menyampaikan kebenaran kebenaran Tuhan di Afrika. Kemudian sampai di Afrika mereka memutuskan. Next slide. Sampai di Afrika mereka memutuskan untuk di suatu tempat, di suatu daerah. Ketika mereka sampai di daerah tersebut mereka ditolak. Ketika mereka ditolak singkat ceritanya. Mereka tinggal di pinggiran yang ada danaunya itu tersebut. Ketika mereka meninggal, disana ditolak. Cuma tinggal di pinggir danaunya itu tersebut. Setiap hari, puji Tuhannya ada seorang anak kecil yang datang. Next slide. Anak kecilnya ini. Ketika itu istrinya itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menginjili kepada anak kecil yang sangat kecil itu tersebut. Tetapi dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tahun-tahun berlalu akhirnya apa? Yang ibu itu tersebut meninggal. Yang istri, yang punya yang perempuan yang tadi. Svea-svea itu. Itu meninggal. Bapak ibu ngasih hilang Tuhan. Ketika dia meninggal, orang tuanya itu dia meninggal gara-gara mau melahirkan. Melahirkan anak. Dan ibunya yang meninggal, anaknya yang masih hidup. Itu tersebut. Dan anaknya itu namanya Angie. Ini Angie. Nah Angie ini tersebut, dia menikah dengan seorang hamba Tuhan. Pelayun Tuhan. Bersingkat cerita berpuluh-puluh tahun berlalu. Akhirnya dia mengikuti suatu kegiatan di Eropa pada saat itu. Suatu kegiatan pertemuan pendeta kulit hitam seluruh dunia. Next. Nah pertemuan pendeta kulit hitam seluruh dunia. Nah ini yang pembicaranya Ruhi Gita Danggoro. Nah benar. Nah karir dia, dia menyelamatkan 600 orang di Sire. Ada suatu perang yang terjadi dan dia menjadi penyelamat di sana. Melihat di sana. Dia mendirikan sekolah di desa-desa. Dia sebagai suatu apa lah, mendirikan banyak. Dan dia mengembalai 110 ribu orang. 110 ribu orang mengembalai. Banyak sekali 110 ribu orang itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan dia mendirikan sekolah Alkitab. Ketika dia selesai berbicara, ketika selesai dia berkotbah. Dia berkata seperti ini, tunggu saya mau bersaksi. Saya ada sampai di detik ini. Saya bersyukur bisa jadi hamba Tuhan. Karena apa? Saya waktu masih kecil diberitakan firman Tuhan kepada dua orang dari Swedia itu tersebut. Ada seorang ibu-ibu yang memberitakan injil kepada saya. Saya terus mendengarkan dan saya mau injil itu sampai kepada teman-teman saya, keluarga saya. Dan apa yang terjadi? Satu desa itu dimenangkan meskipun yang penginjil tersebut sudah pulang. Satu desa, satu tempat saya diselamatkan. Dan bahkan di tempat saya banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk bertobat. Karena satu orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Ini suatu hal yang menarik dari satu orang bermultiplikasi dari banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita menyampaikan injil kepada orang lain. Dia mungkin yang percaya kepada Tuhan lebih dulu. Dia membawa keluarga dia. Dia membawa komunitas dia. Dan mungkin dia bisa membawa tasik malaya ini buat Tuhan. Amin. Ini suatu iman kita. Ini suatu kepercayaan kita. Adakah saudara-saudara kita di tempat ini yang tidak percaya Tuhan? Bawa mereka sama Tuhan. Kita seperti orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu akan obat. Obat yang sangat ampuh. Kemudian kita tidak memberikan itu kepada mereka. Kita orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Makanya daripada itu saya sebagai hamba Tuhan. Keharusan memberitakan injil. Ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Katakan saya mau menginjil. Wah jadi pelan. Jadi pelan seharusnya. Satu, dua, tiga. Saya mau menginjil. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir. Saya lima menit lagi. Next. Dua prinsip memberitakan injil. Yang kedua, memberitakan injil dengan penuh kuasa. Satu, kisah para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Rok Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Bukan menjadi sakti ya. Saksi Bapak Ibu Ngeselin Tuhan di tempat ini. Kuasa dan kemampuan dalam pemberitaan injil. Bukan terletak kepada kepandaian atau kehebatan kita. Tetapi kepada kuasa yang Tuhan berikan di ayat yang sebelumnya kan tadi. Artinya di sini. Pemberitaan injil kan itu harus penuh kuasa. Artinya di sini seperti ini teman-teman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Meskipun kita berkata tidak mampu berkata-kata. Kita tidak mampu berretorika. Kita tidak pandai. Tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Karena bukan kita tetapi Tuhan sendiri. Lewat kuasa dia sendiri akan bekerja lewat kita. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Makanya daripada itu jangan pernah takut. Tuhan memakai kita. Yang jelas mau saja. Coba angkat tanganmu yang mau memberitakan injil. Eh, tidak ada? Haleluya. Bolehlah memberikan tangan yang mau. Tidak semua. Belum semua ini. Jadi belum mau ini memberitakan injil. Bagian kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Agar supaya kita dipakai oleh Tuhan. Lewat kuasa yang daripada Tuhan. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa dalam pemberitaan injil bukan terletak kepada orangnya. Tetapi kepada injil yang diberitakan. Injil bukan orang. Siapapun dia. Injil itu yang mengubah orang. Injil itu yang mengubah setiap pribadi. Bukan orangnya. Makanya daripada itu. Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita beritakan injil. Ada suatu hal yang baik. Sesuai dengan tema juga. Sedikit saya ingin sampaikan. Next. Berdasarkan sebagian riset dan survei jumlah pengguna internet di dunia pada tahun 2024. Yaitu mencapai 5,35 miliar. Orang yang menggunakan internet banyak sekali. Menurut statis itu dua. Pokoknya 67 persen. Pokoknya 5,35 miliar. Media sosial, internet ini tersebut. Sebenarnya kalau waktu yang panjang saya mau bahas tentang ini. Tetapi waktu tidak memenuhi nanti lagi. Di komsel-komsel. Komsel-komsel yud. Kalau ada yang belum berkomsel. Mari sama-sama datang di komsel yud. Kesusana anak yud ya yuk. Kesusana anak yud ini. Nah 5,34 miliar, 3,5 miliar hingga 5,52 miliar orang menggunakan internet. Artinya apa di sini? Lahan pemberitaan Injil lewat internet itu sangat-sangat bisa untuk diperhatikan. Kita pakai media sosial kita. Pakai apapun yang menjadi. Di Twitter kah? Facebook kah? Saya masih main Facebook. Ketahuan kan kalau angkatan berapa kalau masih main Facebook. Facebook. Kotecfuk juga pasti punya Facebook. Ya kok ya? Nah. Itu pemain musik saya minta. Pakai itu. Menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu. Kalau kita berkata bahwa. Ada suatu hal kita tidak bisa kita melihat kembali. Ada suatu closing statement yang ingin saya sampaikan. Next. Penginjilan dunia tidak menunggu kesiapan Allah. Tetapi ketaatan orang percaya. Yang mau taat sama Tuhan. Yang tidak mau menjadi sama seperti iblis. Mari sama-sama kita mau menginjil. Kita mau memenangkan. Tasik Malaya khususnya. Kepada Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu dan kalau ada yang mau untuk menginjil. Saya punya traktak. Saya tidak ambil tadi di sini. Saya harus ambil. Di belakang kalau ketika Bapak Ibu memberikan persembahan. Ada satu traktak di sana. Untuk membantu engkau memberitakan injil dimanapun engkau berada. Buku yang kecil. Tetapi maksud. Dan tujuan itu sangat besar Bapak Ibu Sudara. Lewat itu saya berdoa. Kita semua di tempat ini. Satu saja orang di tempat ini membawa jiwa buat Tuhan. Meskipun bukan di gereja ini engkau bawah. Meskipun dimanapun. Tetapi hati dia penuh dengan Kristus. Itu yang ingin. Yang menjadi hal yang ingin saya sampaikan kepada kita tempat ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah menonton.